Meski renovasi sudah rampung, namun Masjid Istiqlal tidak menggelar sholat id kenegaraan esok, salah satunya dengan alasan pandemi COVID-19. Sementara pemotongan hewan kurban tetap dilakukan. Berikut adalah laporan Rivi Satria Negara. Masjid Istiqlal dulu melaksanakan sholat id pada hari Raya Idulat 14.41 Hijriya besok. Alasannya adalah aspek kesehatan dan juga keselamatan. Pemerintah bersama dengan pihak masjid sepakat tidak mengadakan sholat id karena khawatir akan terjadi kerumunan yang dapat menjadi medium penyebaran COVID-19. Selain itu saat ini masjid masih dalam proses renovasi, progresnya sekitar 90 persen, jadi memang masih belum bisa menerima pengunjung dengan jumlah banyak. Pelaksanaan sholat idul adha tahun ini di Masjid Istiqlal untuk tingkat kenegaraan itu tidak dilaksanakan. Lalu tahun ini kami di Masjid Istiqlal tetap mengadakan penyembelihan hewan kurban. Meski begitu proses penyembelihan hewan kurban ini masih akan tetap berlangsung di area Masjid Istiqlal pastinya dengan protokol kesehatan baik dari penerimaan hewan, penyembelihan, hingga penyaluran hasil daging kurban. Selain itu para petugas juga diwajibkan untuk melakukan jaga jarak, menggunakan alat pindung diri, serta melakukan pemeriksaan kesehatan awal. Revisa Tri Negara dan Rai Prasaja melaporkan dari Jakarta.